Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal ngebangun infrastruktur di Sukabumi. Selanjutnya ngebangun flyover di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Eta ketaknya di seorang pikir ngeronjatkan potensi ekonomi di Sukabumi. Eta pembangunan flyover T ditargetkan Rengse Dina Tungtung tahun 2018. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Netelaken, pangbangunan flyover Dina Segmen Katilu, Anunepungken Jalan Baros Jeng Sukaraja di Jalur Lingkar Selatan di Lakonan, pikir ngeronjatkan lancar napata limarga, turta mual ayade pasimpangan sabidang antara kareta jeng kendaraan. Liantik itu jeng lengan flyover T mampu ngerojong kalancaran potensi ekonomi masyarakat Kota Sukabumi. Kukituna mual ayadei truk barang anung ngalalar di jalan utama Kota Sukabumi. Eta perak-perakan ngawangun flyover anung asup karena segmen katilu teh meakin waragat o 40 miliar, turta target na pungkas di Netung Tung tahun iye. Pangnak itu akses eta jalur lingkar selatan teh, kacida dipibutuh na pikir ngerojong mobilitas warga, turta ngungkulan macet di jalan utama Kota Sukabumi. Lintas lancar, ekonomi juga lancar dan akhirnya bisa membawa kemajuan pembangunan buat Kota Sukabumi. Nanti tahap berikutnya dilakukan di 2020 dan seterusnya sampai akhirnya jalan lingkar ini bisa betul-betul melewati full Kota Sukabumi tanpa dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat dengan jalur lingkar itu semua digeser kesan, maka dipisahkan antara barang dan pelumpang, sehingga ekonomi tetap berjalan, kenyamanan warga juga tetap. Eta jalur lingkar selatan sepanjang sehapan belas kilometer teh kapas ingkan opat segmen, hari segmen hiji jeng dua mah gesereng sedi wangun, hari pikin segmen tilus sepanjang opat kilometer anunepungken baros jeng Sukaraja, turta segmen opat sepanjang lima kilometer anunepungken Sukaraja jeng cirumput ke Bupaten Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV